Awalnya Mbak Ojan rilis aplikasi game tuner untuk hape yang sudah di root. Tapi karena traktiran kopi dari kalian selalu ngalir sampai ngabanjur, akhirnya game tuner ini bisa di install buat hape non root. Lah, kok bisa memang pasti gimmick? Makanya ditonton dulu, di channel si Ojan tidak ada gimmick-gimmick, adanya cuma si dia doang. Awalnya aplikasi game tuner ini memang dikhususkan buat hape yang sudah di root. Bawanya juga sempat mikir bagaimana caranya biar bisa di install di hape non root. Akhirnya Mbak Ojan menemukan solusi, yaitu dengan bantuan Shizuku API. Jadi untuk aplikasi game tuner versi 1.2 Nova ini bisa deteksi kelamin hape kalian. Hape kalian sudah di root atau tidak di root? Kalau misalkan hape kalian sudah di root, maka aplikasi game tuner akan minta akses root. Nah kalau misalkan hape kalian non root, maka aplikasi game tuner itu akan minta akses Shizuku. Tapi kalau misalkan keduanya tidak ada, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya pasang di hape non root? Oke, simak baik-baik, jangan kedip dan jangan nafas. Nah pertama, kalian download aplikasi game tuner, linknya sudah Mbak Ojan taruh di kolom deskripsi. Koko nama gratisan. Mbak Ojan cuma minta recehan doang, hitung-hitung buat ngopi. Nah disini kan filenya itu jip. Soalnya ya setiap file yang Mbak Ojan upload pasti selalu jip. Kalau misalkan langsung file apk, nanti suka error. Nah disini jip, itu harus kalian ekstrak dulu. Bisa pakai aplikasi root explorer, bisa juga pakai aplikasi jet archive. Nah di dalamnya itu ada satu file apk yang bernama game tuner versi 1.2. Nah file apk itu kalian pasang seperti biasa. Ya seperti kalian memasang aplikasi pada umumnya. Bang, aplikasinya aman nggak? Oh dijamin, aplikasi dari Mbak Ojan pasti jaminan aman, nggak ada virus. Nah kalau misalkan kalian punya akun early access yang sering Mbak Ojan bahas di video sebelumnya. Kalian bisa langsung download atau update aplikasi game tuner di google playstore. Dan kebetulan untuk di google playstore di sini masih versi 1.0. Untuk versi 1.0 itu belum mendukung Shizuku. Mungkin sekitar 1 atau 2 hari lagi bakalan ada update terbaru di google playstore. Nah kalau misalkan pasang aplikasinya sudah selesai. Aplikasi game tuner nya itu jangan dulu dibuka jom. Nah sekarang tugas kalian, buka aplikasi google playstore. Kemudian download aplikasi yang bernama Shizuku. Nah kemudian buka aplikasi Shizuku nya. Nah buat cara aktifkan aplikasi Shizuku. Kalian bisa pakai fitur wireless debugong atau fitur adb melalui jaringan. Nah jadi untuk cara koneksi aplikasi Shizuku secara lengkap. Kalian bisa cek di video ini jom. Ya sebenernya sih kalau misalkan hp kalian itu mendukung fitur adb melalui jaringan. Sebenernya itu malah lebih gampang. Jadi tinggal kalian aktifkan fiturnya. Terus buka aplikasi Shizuku. Terus klik aja start. Nanti mode Shizuku yang ada di bagian atas itu berubah jadi Shizuku is running. Nah kalau misalkan mode Shizuku itu sudah berjalan. Di bagian kedua itu ada aplikasi resmi. Nah kalau misalkan disitu angkanya 0. Kalian klik aja. Pastiin disitu aplikasi game tuner itu sudah terbaca. Nah kalau misalkan sudah terbaca pastiin harus sudah aktif. Kalau misalkan belum aktif ya aktifin. Kalian tinggal pencet lagi start. Nah kalau misalkan sudah berubah menjadi auto reset satu application. Nah kalian tutup aja aplikasinya. Eh maksudnya bukan tutup. Keluar dari aplikasi Shizuku. Nah selanjutnya buka aplikasi game tunernya. Nah akhirnya notifikasi buat akses root sama akses Shizuku itu tidak akan muncul lagi. Soalnya aplikasi game tuner itu sudah terhubung. Nah sekarang untuk step yang pertama yang harus kalian lakukan adalah. Mencet enable game list. Jadi ini tombol ataupun fitur pertama yang harus kalian aktifin. Di saat pertama kalian pasang aplikasi ini Zoom. Nah kalau misalkan kalian sudah menekan fitur enable game list. Nanti di bagian bawah layar itu bakalan muncul tulisan. Bahwa si fitur ini aktif apa enggak. Atau berjalan atau enggak. Gagal atau enggak. Jadi kalian bisa baca di bagian bawah. Atau mungkin kalian bisa cek menggunakan file manager. Contohnya kalian sudah jalanin fitur enable game list. Nah kalian keluar aja dari aplikasi game tunernya. Kemudian kalian buka aplikasi file manager. Boleh file manager apa aja. Nah pastiin kalian berada di memori internal. Nah nanti bakalan ada satu folder yang bernama magic. Kalau misalkan kalian buka. Dalamnya itu ada satu folder namanya service. Dan kalau bisa dibuka di dalamnya satu file bernama magic pick. Kalau misalkan kalian mau nyoba buat mastiin. Kalian bisa hapus si foldernya. Kemudian kalian jalanin lagi fitur enable game list. Kemudian kalian cek lagi foldernya. Bakalan nongol lagi apa enggak. Kalau misalkan nongol lagi. Ya berarti si aplikasi itu sudah berjalan. Dan semua fitur bisa dipakai. Nah untuk fitur-fitur yang ada di game tuner. Yang versi 1.2. Ini tidak berbeda jauh seperti versi 1.0. Jadi disini tersedia 5 grafik. Mulai dari grafik angel. Terus open GLS. SK GL. SK Avika. Dan Vulkan. Nah di setiap satu grafik. Itu terdiri dari 4 tipe grafik lagi. Yaitu high, medium, low dan very low. Jadi kalian bebas mau memilih grafik mana saja. Dan tipe grafiknya mau yang tinggi atau yang rendah. Nah kalian disini bisa bebas ganti-ganti. Misalkan kalian berada di grafik angel. Terus pengen pindah ke SK Avika. Ya tinggal kalian pilih saja SK Avika. Kemudian kalian pilih tipe grafiknya. Pengen high, medium atau low. Terus untuk fitur resetnya juga. Sama bawahnya sudah disediakan di paling bawah. Namanya adalah reset grafik. Jadi tinggal kalian klik saja. Disitu ada reset all mode. Jadi semua fitur yang ada di game tuner ini. Bakalan kehapus atau bakalan di reset. Nah di bagian sebelah kanannya disini ada additional fitur. Mungkin disini untuk fitur yang bagian tengah. Itu bakalan rilis nanti di update-update selanjutnya. Ya mungkin untuk fitur-fitur ini adalah fitur-fitur yang lebih dalam. Atau bukan sedalam cinta sama si Neng sih. Jadi fitur-fitur yang lebih mengutamai kinerja dan grafik. Cuman buat sekarang fitur ini belum rilis. Jadi masih tahap proses. Masih tahap stabilitas aplikasi. Terus untuk fitur yang paling sebelah kanannya lagi. Ini buat ngecek game mode api. Soalnya aplikasi game tuner ini harus mendukung game mode api. Kalau misalkan enggak mendukung. Ya hasilnya enggak maksimal. Bang bisa enggak bang? Masih pakai aplikasi itu meskipun enggak mendukung. Ya sebenarnya bisa aja. Cuman enggak semaksimal HP yang mendukung game mode api. Atau game manager. Nah untuk di bagian setelan sebenarnya disini enggak ada apa-apa sih. Tapi kalau misalkan kalian mau traktir bawa jalan kopi. Kalian tinggal pencet aja support art. Surut kalian bisa pilih. Mau traktir kopi atau sabun. Atau mungkin buat kalian belum subrek. Silahkan kalian pilih aja. Klik developer. Kemudian kalau disitu masih ada tulisannya merah. Di hitemin. Tapi kalau bisa udah hitem. Jangan di merahin. Jangan di merahin. Jangan di merahin. Jangan di merahin.